Halo semuanya, sawadikrap. Selamat datang kembali di segmen Analisa. Kembali kita update terkait dengan perkembangan dari kasus Brigadir Joshua. Ini luar biasa banget ya teman-teman ya, karena sudah lebih dari satu bulan Putri Chandrawati ditetapkan sebagai tersangka, tapi sampai sekarang pun masih belum dilakukan penahanan dengan alasan kemanusiaan ataupun juga dengan katanya psikologinya nggak stabil terus juga karena punya anak, itu kan nggak make sense sama sekali karena kalau kita breakdown lebih detail ya, masalah mungkin kejiwaan yang nggak stabil, ya aku juga kadang nggak stabil jiwanya gitu kalau lagi banyak tugas, banyak kerjaan, kadang sempat emosional, capek itu kan sangat subjektif sekali, ketidakstabilan kan stabil tuh artinya harus sama rata begitu setelah ditarik garis ulur ketidakstabilan ini apa? apakah kena depresi atau apa? dan itu adalah hal yang wajar, aku yakin juga sih semua tersangka dari BRIPKRR, Baradae, dan yang lainnya mereka juga pasti jiwanya tidak stabil tetapi kok yang dijadikan alasan cuma Putri Candrawati untuk tidak ditahan terus yang kedua juga mengenai kemanusiaan yang katanya dia memiliki anak usia satu setengah tahun ini Kak Seto adalah salah satu orang yang cukup vokal menyuarakannya katanya satu setengah tahun tapi ternyata kalau aku cek dari jejak digital juga kita nggak tahu apakah ini adalah anak kandung atau bukan alasannya adalah bukan karena mau mencari tahu sejarah yang lainnya nggak ada hubungan sama anak sebenarnya tetapi yang aku cium di media masa sepertinya anak satu setengah tahun ini malah kasihan banget ya dia dijadikan tumbal gitu alasan doang agar memuluskan rencana-rencana Putri Candrawati aku nggak yakin juga ya kalau seandainya memang benar itu bukan anaknya Putri Candrawati secara lahir gitu ya secara kandung kan artinya dia tidak melahirkan, dia juga tidak menyusui artinya juga pasti selama ini yang merawat gitu bukan cuma si Putri Candrawati aja apalagi juga mobilitasnya Putri Candrawati terbilang cukup tinggi dan apakah pada saat dia di Magelang lalu anak satu setengah tahun itu dibawa juga kayaknya agak kecil kemungkinan karena nggak ada data-data yang menunjukkan ke arah sana artinya adalah mungkin anaknya ditinggal dengan babysitternya kalau dengan itu benar sebenarnya nggak ada excuse lagi ya bahwa Putri Candrawati tidak ditahan karena apa? ini simbol sebegitu kuatnya seorang Putri Candrawati yang kesannya kan dia pada saat berbicara di media masa atau dideskripsikan oleh tim kuasa hukumnya sebagai perempuan yang lemah perempuan yang nggak berdaya dan sebagainya tetapi dengan action yang sudah kita lihat selama ini sampai tidak ada yang berani memenjarakan dia sampai sekarang ini itu pun sebuah simbol yang sangat nyata dia ternyata juga bukan orang biasa aja dia punya kekuatan yang luar biasa tidak hanya seorang Verdi Sambo dan dengan dia tidak ditahan itu kan artinya ada banyak sekali peluang dia untuk melakukan intervensi misalnya dengan saksi susi yang merupakan salah satu kunci juga dalam kasus ini ataupun melakukan perlawanan-perlawanan lainnya apalagi kalau kita hubungkan dengan data yang aku dapat dari Komnas HAM dan juga Komnas Perempuan yang menyampaikan di media masa rekomendasi yang sangat mencegdrai logika berpikir aku pribadi aja kenapa? kedua lembaga tersebut merekomendasikan ke penyidik bahwa diduga kuat telah terjadi perkosaan atau pelecehan yang dilakukan Brigadir Joshua ke Putri Candrawati di Magelang mereka secara aturan, secara tertulis itu mereka bermain aman karena aku lihat di pasal mengenai pelecehan ini ya teman-teman bahwa yang kalau ada pelecehan seksual atau perkosaan keterangan dari korban itu sudah bisa dijadikan alat bukti yang sangat kuat sekali karena kalau aku bandingkan dengan kasus hukum lainnya yang namanya fakta untuk menentukan tersangka itu dibutuhkan dua alat bukti yang kuat tapi kalau disini aku tangkap keterangan dari korban itu sudah menjadi alat bukti yang sangat kuat banget itu artinya cuma satu sebenarnya ini sepertinya dipakai oleh tim dari aku yakin ada grand designer lah dari timnya Ferdi Sambu dan juga Putri Candrawati mereka memanfaatkan undang-undang untuk melakukan perlawanan-perlawanan secara hukum karena di level sekarang ini memang perjuangannya, perlawanan, strateginya adalah menggunakan otak banget ya nggak bisa hanya sekedar ngotot-ngototan, debat-debatan tetapi mereka bermainnya dari secara pasal-pasal apa aja yang bisa dilakukan perlawanan-perlawanan nah menurut kalian apakah mungkin aja sebahwa dengan undang-undang seperti ini Putri Candrawati akan menang menurut aku ada posibilitinya adalah menangnya dalam tanda kutip bukan berarti tidak dihukum sama sekali karena perjuangan dari timnya FS dan juga PC itu ya mereka sudah mengakui ada perbuatan pembunuhan tersebut tetapi yang diperjuangkan adalah minimal hukumannya yang akan sangat dikurangin aku agak miris banget ya melihat berita-berita mengenai FS dan juga PC ini yang sampai sekarang sepertinya jalan di tempat aja nah kemudian PC ini sebenarnya percaya nggak sih Anjas? kalau kemarin di video sebelumnya aku sudah bahas ada salah satu sumber istimewa yang mengklaim dirinya sudah mendapatkan data-data mengenai bocoran BAP bahwa dari sumber istimewa itu dia yakin adanya perselingkuhan antara Brigadir J dan juga Putri Candrawati well I know kalian punya opini masing-masing banyak yang tidak percaya banyak juga yang percaya itu biarkan saja ini hanyalah masalah waktu itu pasti akan terbukti tetapi yang kedua juga adalah mengenai yang sudah dinyatakan secara resmi dari Komnas HAM dan juga Komnas Perempuan bahwa terjadi pelecehan kalau dibilang pelecehan tersebut adalah dilakukan Brigadir Jusua ke Putri Candrawati aku 99% tidak percaya tetapi kalau kebalikannya Putri Candrawati yang melakukan pelecehan ke Brigadir Jusua 99% aku percaya kalau aku harus memilih percaya dengan dugaan kuat dari kelembaga tersebut karena pada saat dibilang diduga sangat kuat itu artinya sudah 95% yes gitu karena bukan authority-nya aja jadi masih dalam kategori dugaan kuat aja jadi menurut aku sih kalau seandainya ada teori yang mengatakan relasi kuasa relasi kuasa itu artinya orang yang lebih kuat biasanya akan melecehkan orang yang lebih lemah itu adalah konteksnya tetapi aku melihat dari kedua lembaga tersebut kuatnya ini berhubungan dengan ya faktor budaya di Indonesia maksudnya gimana aja sih ya di Indonesia kan kesannya bahwa yang namanya pelecehan itu dilakukan biasanya adalah seorang pria ke seorang perempuan padahal tidak seperti itu kalau kita lihat cek kasus-kasus di luar negeri ya di negara-negara barat tren perempuan yang melakukan pelecehan ke laki-laki itu juga semakin naik nah kalau aku kembalikan ke kasus dari Brigadir Jusua ini dibandingkan aku harus percaya dengan rekomendasi dari kedua lembaga tersebut aku lebih cenderung percaya jika melakukan pelecehan tersebut adalah Putri Chandrawati ke Brigadir Jusua pertama alasannya begini jabatan deh relasi kuasa di konteks kita ya budaya Indonesia tidak lagi seperti di negara-negara yang kayaknya gimana aku ngomongnya ya karena di sebagian negara gitu ya kayak misalnya ya jenis kelamin tuh powerful banget di atas segalanya tetapi kalau di Indonesia antara jenis kelamin dengan kekuatan itu level powernya lebih tinggi adalah jabatan ya misalnya kayak kalian kan di Indonesia juga banyak kan sekarang bos-bos perempuan gitu mau dia perempuan mau dia laki-laki kalau di atasan kamu ya harus menghargai dan harus nurut gitu kan itu banyak cerita seperti itu dan kita bukan negara ya bahkan Indonesia juga kita pernah punya presiden perempuan kan ya ibu Megawati nah itu mengindikasikan bahwa antara jenis kelamin dan jabatan itu lebih dipertimbangkan adalah jabatannya dari jabatan yang levelnya general istri seorang general bintang 2 kemudian dengan brigadir gitu tanpa bermaksud merendahkan jabatan brigadir ya tetapi untuk menggambarkan sebegitu jauh gapnya itu hal yang tidak mungkin apalagi brigadir Joshua diketahui juga bahwa dia baru aja lulus ya sudah melakukan mengambil pendidikan S1-nya hukum karena dia juga punya ambisi dan juga mimpi untuk menjadi seorang perwira juga dan dia gak mungkin dong akan melakukan hal-hal melecehkan atasannya bahkan sampai memperkosa bahkan aku lihat di apa keterangan-keterangan media gitu ada beberapa deskripsinya katanya brigadir Joshua menjilat putri Chandrawati dan sebagainya itu kok gak masuk akal sama sekali karena di rumah magelang itu ada kuat ma'ruf ada susi ada berit ke RR ada juga barada E dan kalau dia melakukan itu itu kan pasti sudah pasti akan ketahuan hanya masalah waktu aja dan waktunya bukanlah bisa sebulan-dua bulan jaraknya dalam saat itu pun juga bisa diketahui itu sih mencederai logika berpikir manusia tetapi kalau memang secara aturan kedua lembaga tadi ya Komnas HAM sama Komnas Perempuan mereka memang sudah bermain aman gitu bahwa dalam kasus kekerasan seperti ini keterangan dari korban itu bisa dijadikan satu alat bukti yang sangat kuat sekali tetapi kan ya namanya manusia kan diberikan akal pikirannya kita gak boleh hanya langsung rely kepada keterangan saksi saja apalagi kita tahu bahwa si putri Chandrawati ini adalah sudah menjadi tersangka jadi kalau seseorang sudah menjadi tersangka seperti ini apapun yang dilakukannya itu jangan hanya ditelan mentah-mentah saja tetapi juga harus pikirkan mungkin ini adalah salah satu strateginya dia karena dia adalah pesakitan ya dia adalah orang yang sudah menjadi tersangka dia pasti melakukan berbagai macam strategi untuk meringankan hukuman yang akan dia terima beserta Verdi Sambu dan juga lainnya ini sih emang si putri Chandrawati punya kekuatan yang luar biasa teman-teman nah apakah kalian juga yakin selama putri Chandrawati tidak ditahan dia hanya diam saja begitu pasti dia juga melakukan dan juga persiapan lainnya nah terus mengenai apa ya dugaan adanya perselingkuhan begitu teman-teman yang kemarin aku sempat bahas di video sebelumnya well itu adalah dua hal yang memang kenapa aku bahas karena ada keterangan dari puncak tertinggi pemimpin Polri yang Kak Polri sudah mengatakan bahwa motifnya adalah asusila antara dua adalah antara perselingkuhan ataukah pelecehan makanya kita hanya berputar berkutik pada dua motif ini saja dan aku juga miris ya pada saat ada salah satu level tertinggi oknum ya hakim ya yang ditangkap juga diduga menerima suap dalam sebuah kasus ini kan jaksa agung loh wow itu kan level tertinggi dari hukum di Indonesia itu pun ada oknum yang diduga sangat kuat dia terlibat untuk menyelamatkan sesuatu hal yang seharusnya tidak boleh dilegalkan ini miris banget ya aku melihat dari level tertingginya ada yang seperti itu level kejaksaan apakah ada well kita juga tahu beberapa waktu lalu ada jaksa yang ketahuan juga tersangkut dengan kasus korupsi sudah dibebaskan juga walaupun dia sekarang sudah bukan lagi menjadi jaksa itu juga ada oknum di kejaksaan terus yang bawahnya lagi adalah kepolisian kepolisian juga kita sudah tahu ada lebih dari 90 orang yang tersangkut dalam obstruction of justice artinya di Indonesia ini levelnya luar biasa dari kepolisian kejaksaan hakim itu kok ada semua oknum-oknumnya ya mudah-mudahan sih ini adalah sebuah momentum ya bagi masyarakat Indonesia dan juga lembaga hukum di Indonesia untuk bersih-bersih laku miris banget gitu ya aduh kok mereka ini kan adalah perwakilan Tuhan gitu ya untuk menjadi menghakimi gitu jadi gak salah juga ada tren yang aku melihat juga banyak masyarakat yang semakin banyak tidak percaya dengan hukum di Indonesia begitu karena dari level polisi jaksa sampai hakim pun kok oknumnya ada banyak banget ya gitu kalau oknum kan hitungannya jari ya kita sebutnya oknum lah karena mudah-mudahan aku juga yakin masih banyak lah para penegak hukum yang juga masih menjunjung tinggi makna hukum sebenarnya untuk mencari keadilan begitu aku rasa itu yang bisa aku bahas mengenai kasus ini dan kesimpulannya adalah kalau kita harus dipaksa percaya tentang rekomendasi dari dua lembaga Komnas HAM dan juga Komnas Perempuan mengenai pelecehan aku lebih percaya yang melakukan pelecehan tersebut adalah Putri Candrawati ke Brigadir Joshua dibandingkan Brigadir Joshua yang melakukannya ke Putri Candrawati dengan alasan relasi kuasa tadi yaitu adalah karena jenis kelamin di Indonesia itu lebih rendah considerationnya dibandingkan dengan jabatannya so that's the point of this video thank you very much for watching sampai ketemu lagi di video berikutnya kopun krap semuanya bye-bye